Halo semua, kali ini Kak Ari akan membahas pembagian bentuk akar kelas 9. Pastinya dengan cara yang mudah dipahami. Oke teman-teman, langsung saja perhatikan soal pembagian bentuk akar berikut ini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Pertama, pastikan derajat akarnya sama. Nah, maksudnya bentuk akar 2 dibagi dengan bentuk akar 2. Bentuk akar 3 dibagi dengan bentuk akar 3. Jika berbeda, maka pembagian tidak dapat dilakukan. Langkah yang kedua, bagi koefisien dengan koefisien bentuk akar dengan bentuk akar. Langkah ketiga, gunakan sifat akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Baru, langkah yang terakhir, sederhanakan. Oke teman-teman, yuk langsung kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1, akar 24 dibagi akar 3. Akar 24 dan akar 3 berderajat sama, yaitu bentuk akar 2. Gunakan sifat akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Sehingga, akar 24 dibagi akar 3 sama dengan akar 24 dibagi 3. Sama dengan akar 8. Kemudian, sederhanakan. Akar 8 sama dengan akar 4 dikali 2. Sederhanakan kembali, hasilnya 2 akar 2. Soal nomor 2, 4 akar 10 dibagi 2 akar 2. Teman-teman, soal ini juga berderajat sama, yaitu bentuk akar 2. Sehingga, koefisien dibagi koefisien, bentuk akar dibagi bentuk akar. 4 bagi 2 sama dengan 2. Akar 10 dibagi akar 2 sama dengan akar 5. Karena akar 5 sudah sederhana, maka hasil dari 4 akar 10 dibagi 2 akar 2 sama dengan 2 akar 5. Soal nomor 3, Teman-teman, soal ini juga berderajat sama. Sama-sama akar pangkat 3. Sehingga, koefisien dibagi koefisien, akar pangkat 3 dibagi akar pangkat 3. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 24 dibagi 6, hasilnya 4. Sehingga, diperoleh 2 kali akar pangkat 3 dari 4. Bagaimana teman-teman? Mudah kan ya? Oke teman-teman, sekian pembahasan pembagian bentuk akar kelas 9. Berikan like dan subscribe jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.